Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar Atoket 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin kita akan membahas cara membuat gambar tiga dimensi seperti ini di Atoket disini kita akan lihat gambarnya menurut kalian pertama yang paling mudah gambarnya itu tampak mata atas tampak samping dan tampak depannya guys disini kita akan gambar saya tampak depan yang bagian ini tampak depannya nah disini kita ada ukuran 18 dan ini lebarnya 18 ya tapi ketinggiannya enggak ada cuma ada 14 tapi petas itu dia di luar ya di luar bukan di dalam disini ketinggiannya jadi kita akan patokin dulu bikin dulu jarak 14 terus jarak kesininya biar biar apa biar nanti nemu dia nya apa nemu jarak-jarak ketinggian ininya jadi kita bikin dulu lens seperti seperti gini 14 enter terus tinggal kita eh disininya ket apa ketebalannya disini berapa disini udah ketawa ketawaan ketebalan sekitar 6 nah kita bagi dua disini atau kita copy yang ini disini 6 mana 6 6 enter panjangnya seperti ini ya guys terus jarak dari bawah ini kan ya belum ketawa nih disini kan posisinya kayak gini ya guys ya 6 tinggal kita masukin aja ke lens seperti ini nih panjangnya aja nggak apa-apa ini buat garis bantu apa garis bantu doang buat matokin disini kita kasihin 6 eh kita copy dulu guys ya sorry soalnya yang atas kita ikut juga disini 6 enter nah disini udah ketawaan udah nemu segini tinggal kita copy aja yang ini nah seperti ini maksudnya ya terus dari jarak ini kan posisinya adalah 18 tinggal kita bikin aja dari jarak sini 18 disini ke sini 18 disini ke sini 18 nah disini jaraknya guys terus kesininya ya ini tinggal kesini aja masukin nih ya kan ini kan 14 dari jarak ini 14 ya soalnya kan nggak apa nggak ada disini ketinggiannya cuma disini ketinggiannya dan didalam juga nggak ada ketinggiannya cuma yang ikutin dari 14 ini ya guys tinggal kesininya berapa nah disininya kita akan mulai dari mana nih kita giniin aja lah kita contohin gini dulu atau kita disini kita panjangin dulu gimana ya kita panjangin seperti ini terus tinggal ininya kita copy lagi ke bawah berapa tadi tuh 6 ya guys tinggal kita tulis 6 terus disininya kita geserin ke sini terus disininya kita panjangin menggunakan yang namanya ekra klik disini nah seperti ini biar ketahuan terus kita trim yang tidak digunakan seperti ini biar kelihatan maksudnya jaraknya itu nah disini tinggal kita disini tinggal kita milorin aja atau bukan milorin apa ya ya milorin atau kita ini hapus dulu eh sorry yang ini kita hapus dulu terus tinggal ini kita pindahin ke sini ya itu kan 18 terus 18 ntar terus kalau udah 18 tinggal kita bikin lagi disini jaraknya 6 ntar terus kepanjangin kesini menggunakan ekstra ekstra seperti ini tinggal kita trim aja kita akan trim nah seperti ini ya biar ke ya udah-udah nemu ya guys ya kalau udah nemu gini kan enak ya jadinya kita akan bikin disini garis bantu dulu tengah-tengah seperti ini soalnya disini ketinggiannya nggak ada tuh ketinggiannya 14 ketinggiannya kok 14 disini ya ketinggiannya 14 dan disini juga 14 juga ya ya 14 juga ketinggian 14 kalau kayak gitu ya kalau udah ketahuan kan enak gitu guys ya kalau ketahuan disini 14 juga ya karena itu bukan 14 ya oke jadi kita akan bikin disini ya panjangnya sekitar 100 100 eh 100 9 2 ya guys panjangnya tinggal kita bikin aja disini 9 2 ntar nah terus kalau udah 92 ini tinggal kita pindahin kita cari yang segitiga pas tengah-tengah nah seperti ini tinggal masukin kesini oke atau kita disininya kita hapus dulu yang bagian tidak diperlukan contohnya kita seperti ini kita delete dulu yang ini terus tinggal ininya kita masukin ke tahap sini oke jadi kita masuknya seperti ini ya guys ya tinggal kita taikin ke atas eh nggak usah taikin seperti ini ya sorry taikin seperti ini kayak gini nah kalau udah seperti ini tinggal kita trim aja yang ininya dan ini kita trim semua trim nah seperti ini tinggal kita akan milorin yang bagian atasnya kita gunakan milor disini disini kita blok terus klik kanan kita tengah ini garis bantu seperti ini tinggal yang bagian ini kita trim yang bagian ini nah kita udah nemu yang bagian ini ya guys seperti kayak gini doang udah berapa menit nih 4 menit ya guys soalnya disini tidak ada apa ukuran jarak disini cuma 14 disini ya tidak ini bukan 14 dalamnya ternyata sama 14 juga ya guys oke jadi kita akan kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya nah disini kita akan bikin yang lingkarannya dulu deh oke kita bikin lingkaran diameter berapa nih yang paling besar dulu ya ada R apa ini R2 R18 sorry R18 kita akan bikin disini R18 kalau R18 tinggal tulis aja 18 enter seperti ini terus tinggal kita lanjut lagi disini ada 30 diameter 30 diameter 20 kita bikin pisahin ya guys kita disini bikin dulu kalau diameter 30 itu dibagi 2 jadi 15 enter terus kalau disini tadi itu berapa diameter 20 jadi 10 enter seperti ini ya dan kita akan bikin dulu yang bagian jarak ini kita bikin gak ya gak usah bikin dulu ya soalnya disini ada jarak disini jadi nanti kesulitan ya guys jadi kita akan ubah menjadi 3 dimensi dulu ini nah caranya gimana kita lihat disini ada menggunakan atoket 2000 kebawah lah ya baratnya harus di region dulu ya guys siap ya biar ubah menjadi 3 dimensi oke tinggal kita langsung aja ke Uni SIPIO ke SWMATIC sorry tinggal disini kita akan disini kita sebelum dulu menggunakan prosen yang bagian ini nah terus tinggal kita akan tarik disini kita lebarnya itu berapa disini ada 31 tambah 9 jadi kan 40 tinggal tulis aja 40 enter terus disini ada jaraknya ininya berapa nah jaraknya kan disini ada 20 tinggal tulis aja 20 enter terus disini belahnya ada jarak berapa disini ada 18 tinggal bikin aja 18 tinggal kita disini kita rapiin dulu yang bagian ini kita puterin dulu nah kita gunakan yang warna merah kita takin dulu ke atas kalau udah urus seperti ini oke tinggal kita pindahin dulu ke sampingnya seperti ini ya tinggal kita ke dua demetrinnya kita ubah dulu ke sini karena hasilnya seperti ini ya tinggal kita ini hapus dulu terus yang bagian ininya gimana taruh ke sininya nah disini kita ngambil taruh tengah-tengah ini ya soalnya tidak ada ukuran taruhnya dimana kita ngambil taruh tengah-tengah dari jarak sini kita akan bikin garis bantu dulu kita klik disini kita klik sampai sini kok enggak enggak ini ya apa ibaratnya enggak apa enggak ngikut ya nah contoh seperti ini ya terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan ubah dulu ke 2D tinggal kita pindahin yang bagian ininya ambil yang tengah-tengah seperti ini ambil tengah-tengah sini nih mana nih nah oke kalau udah oke kita coba kita lihat dulu gambarnya disini kan ada gambarnya nah disini kan R18 R18 kan radius ya bukan diameter kalau diameter otomatis dia ada diameter dalam ya ibaratnya kalau radius kan enggak ada jadi disini enggak nebus ke dalam ya guys bisa dipamil kan soalnya disini ada garis juga nih kelihatan kalau ada juga ya otomatis pasti dia dia ada diameter nya juga di dalam ya guys ya biar kelihatan tapi disini ada kelihatan di luarnya juga guys ya takutnya 30 itu dia nebus ke bawah gitu ya tapi kita lihat dulu lah gimana tinggal kita oke dulu disini kita pindahin dulu yang ini ke bagian sini oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita satukan menjadi menggunakan solid neon kita blok semua klik nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin yang bagian ininya kita gunakan box untuk cara memotongnya seperti ini oke kita take ke atas kalau udah seperti ini kita tinggal tarik aja ke belakang terus kita gunakan namanya solid subject klik objek ininya klik kanan dan seperti ini ya jadi kepotong semuanya seperti ini ya terus tinggal kita lanjut lagi disini kita akan lihat dulu dari ada jarak seperti ini ya guys ya tinggal kita akan bikin aja kita disini kita gimana ya disini kan udah ada garis band kita pindahin dulu deh ini soalnya ada garis ininya biar gak repit kita pindahin kita hapus dulu terus kita ubah dulu menjadi dua dimensi dulu kita hapus dulu terus disini kita pindahin dulu nah biar kelihatan gitu ya terus dari jarak sininya kita akan lihat dari jaraknya nah disini kan ada ada 999 dan 9 nya kita bikin dulu bagian disini atau kita ubah 3 dimensi bisa ya guys takut ya gak mau gitu bisa diubah terus disini kita kita ubah disini kita akan mengopi objek 3 dimensi itu menjadi lain nah caranya gimana tinggal kita klik sini pilih copy rent disini kita copy nah klik kanan enter terus pindahin kesini pindahin aja biar pas seperti ini terus dari itu berapa 9 tinggal tulis aja 9 enter enter lagi nah disini udah ada nemu tinggal ke sebelahnya lagi kita copy rent yang ini tinggal kita seperti ini 9 oke kalau udah seperti ini ya tinggal kita akan udah tinggal kita bikin yang bagian ininya nih bagian apa bagian yang tahap sininya tahap sininya berapa taruh aja tadi kan 40 lebarnya 40 dibagi 2 jadi 20 pas tengah-tengah kita ngambilnya jadi gunakan copy rent lagi disini kita copy seperti ini aja gak apa-apa yang penting urus aja 20 bentar nah dia udah di tengah-tengah nah kalau udah di tengah-tengah kan udah enak nih tinggal kita main copy aja disini yang berapa 6 tinggal kita bagi 2 bagi 2 seperti ini mana kalau kesulitan dia copy ini ya ini bisa dihilangin guys ya kita klik kanan ke pilih ke round eh sorry ke hand nah seperti ini jadi ini ya tinggal kita copy aja biar tidak terganggu kayak tadi ya tinggal kita 6 dibagi 2 jadi kan 3 disini tulis aja sampingnya 3 lagi enter nah seperti ini tinggal kita munculin lagi yang tadi nah seperti ini ya bagus kan tinggal kita kasih diameter berapa lingkaran yang kecil ini diameter satu diameter berapa nih kok gak ada diameternya kira-kira diameter berapa ya guys ya disini gak ada ya diameternya diameternya gak ada juga diameternya kita kasih diameter 6 6 kegedean ya guys ya kalau 6 kan 3 ya 3 ya guys 3 kalau diameter kan 6 itu kan kasih 3 nah seperti ini ya kita kasih diameter 3 samain aja sama ini 6 diameter 6 nah kalau udah seperti ini ini kita hapus dulu yang ini nih kalau susah juga ini kita ilangin dulu klik kanan jadi gak usah susah-susah kita disini hapus terus kita munculin lagi yang tadi klik kanan ke paling bawah nah kita udah muncul udah muncul tinggal ini nya taikin ke atas atau ini nya pengen di copy dulu kesini biar semuanya sama atau kita milorin dan caranya gimana tinggal kita ubah dulu menjadi 2d ke top disini kita ubah dulu stand nya ke 2d nah disini kan udah tinggal kita akan mengopi atau kita gunakan milor seperti ini terus kita ngambil tengah-tengah nah seperti ini tinggal pindahin seperti ini dia udah pindah ya otomatis tinggal ke sampingnya kita milorin lagi biar cepet kita copy yang lingkarannya aja tinggal tengah-tengah lagi tengah-tengah nya mana nah ini ya seperti ini kalau udah oke tinggal kita yang ini kita hapus aja inggris bantuin ini nah biar tidak terganggu nanti meng lubangin ya oke tinggal kita ubah lagi seperti semula nah kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan disininya ada ininya juga lagi ya nah oke hapus dulu tinggal kita gunakan pluson yang ini kita keluarin nah seperti ini terus yang ini kita taikin sesuaiin jarak yang seperti ini yang ini kita lubangin juga terus yang ini kita taikin sesuaiin eh sorry oke kalau udah seperti ini coba kita lihat gunakan obit bener gak ya nah seperti ini tinggal kita akan potong kita potong menggunakan len potongnya segini aja gak usah ribet-ribet nah kita potong seperti ini kita samain yang ini kita potong oh iya jaraknya dari sini kan ada jaraknya juga ya guys ya saya lupa lagi jaraknya kalau jaraknya tinggal kita chat chat aja sorry saya lupa ketinggalan nah itu berapa jaraknya itu kan sama sama ini ya 9 jadi kita kasih jarak seperti ini nih atau kita giniin aja biar lurus dulu nah sorry saya lupa disininya nah kalau udah seperti ini tinggal kita ngangkatin aja yang bagian ini dulu udah kita angkat dulu nah seperti ini ini kita angkat dulu yang ini kok kok ke bawah sih taruh guys dia di balik aja yang angkatnya nah pastiin dulu kesini atau kita kasih tadi itu berapa 20 kan 20 enter nah ini aja biar gak ribet kasih 20 enter terus tinggal kita hapus aja yang bagian ini ini oke disini juga kita hapus oke baru tinggal kita ininya kita lebongin nah oke oke tinggal ada yang ketinggalan nah seperti ini baru tinggal ininya kita gunakan apa line nanti saya kasih gambarnya di facebook gambarnya belum bisa tapi ya bikin line ini gak pas kita pastiin lagi nah seperti ini tinggal kita akan pinahin ininya nah ini kita buangin line-line guys bantuin oke untuk 3 dimensi seperti itu ya ada bentuk itunya kita waktu udah berapa menit udah 16 menit lumayan ya guys coba kita lanjut lagi disini ada ada radiusnya radiusnya kita kasih aja radius R2 ya guys ya kita gunakan plane namanya plane disini ada plane nah R kasih 2 ntar terus kita kasih disini semua bukan semua semua enggak ya guys ya kita sedikit ubah dulu disini kita pen enter disini juga kasih kok gak bisa enter juga gak keliatan ya guys ya jadi dia gunakan plane lagi keliatan udah itunya gak enak nih maksudnya keliatan apa udah di kliknya apa enggaknya gitu ya gak keliatan ke bloknya oh ini belum dipotong nih kita potong aja ini aku gunakan plane ini ada lagi plane nya ya gak keliatan tuh kalau di klik dia gak keliatan nge blok tapi pas di klik disini udah 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 radius ya guys nah ini apa ini atau terbaru tapi kayak gini ya disini ada kekurangan kita klik terus disini gak nge blok tapi ngikut juga gitu ya jadi gak ketahuan dia hello rally atau gak kuat laptopnya saya gak tau ya seperti ini terus tinggal apalagi kalau udah seperti ini kita lihat gambarnya udah selesai ya guys ya seperti ini mau maaf nih kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kemali oh iya gambar di Facebook ya guys nanti saya kasih gambar latihannya di Facebook oke kita langsung aja bye